Hakal kibis aku kan lola, dengan kukuh aku kan lola. Halo teman-teman, selamat datang di acara Belkata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Belkata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firmannya. Teman-teman yang di rumah, sudah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya, lipat tangannya, terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Belkata. Lalalalalala Re, kamu kok seneng banget Re? Eh Gita, iya dong Gita, aku lagi seneng banget nih. Kenapa kamu seneng banget? Aku pengen tahu dong. Sebentar lagi kan, udah mau bulan Desember git. Emang ada apa di bulan Desember? Di bulan Desember, aku biasa aja. Masa kamu lupa git, bulan Desember itu kan kita bakalan libur panjang banget. Oh iya ya, aku kok lupa kalau kita libur panjang. Hmm, emang kamu punya rencana kemana Tore? Aku mau diajak papaku pergi ke Singapur. Wah, jauh banget Singapur Re, kamu pasti bakal naik pesawat itu kalau ke sana. Iya git, aku udah gak sabar banget nih. Wah, kamu emang gak takut naik pesawat? Enggak git, aku udah tiga kali naik pesawat, aku gak takut kok. Hmm, kok aku takut ya mau naik pesawat. Emang kamu nanti gak takut kalau tiba-tiba pesawatnya jatuh, terus masuk ke laut. Enggak tuh, aku gak takut sama sekali. Hmm, terus kan kita gak kenal sama pilotnya. Tiba-tiba ngantuk, terus jatuh. Gimana Re? Kita memang gak kenal sama pilotnya. Gak ngeliat juga bahkan muka pilotnya kayak gimana. Tapi aku percaya kok pilotnya itu bakal hati-hati. Bawa kita supaya selamat sampai ke tujuan. Oh iya iya gitu, kamu percaya banget ya sama pilotnya Re. Iya git, sama kayak gini nih. Kamu percaya gak sama Tuhan Yesus? Percaya dong. Kamu pernah ngeliat gak Tuhan Yesus? Belum pernah. Nah, kayak aku tadi yang percaya sama pilot walaupun aku gak liat. Kita kan juga percaya sama Tuhan Yesus kan git. Walaupun kita gak liat Tuhan Yesus. Iya ya, gitu juga ya. Kita percaya sama Tuhan walaupun kita gak liat Tuhan. Iya, kita selalu percaya kalau Tuhan itu jagain kita, lindungi kita, dan sayang selalu sama kita. Wah, bener juga kamu ya Re. Kalau gitu kamu hati-hati ya nanti liburannya. Iya, kalau teman-teman yang di rumah gimana? Percaya gak sama Tuhan Yesus? Beriman gak teman-teman semua? Ah, pasti teman-teman di rumah juga sama-sama seperti kita. Percaya sama Tuhan Yesus dan juga percaya sepenuhnya. Walaupun kita gak liat ya git ya. Bener banget Re. Eh, udah sore nih git. Ayo git, kita ikut belkata yuk git. Ayo yuk, kita siap-siap yuk. Ayo. Selamat sore anak-anak, kembali lagi berjumpa di dalam belajar katekismus anak. Nah, anak-anak sekalian di dalam Alkitab Yohana 1 ayat 12 mengatakan, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Rere Gita. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Ayo kita dengarkan. Rere Gita, apa git? Tadi kan kita bilang kita sudah beriman kepada Kristus ya Rere? Iya Gita. Tapi apa sih yang dimaksud beriman kepada Kristus Rere? Hmm, gimana ya? Mungkin maksudnya percaya kepada Kristus walaupun kita enggak lihat ya Gita ya? Wah, jawabannya enggak boleh mungkin ini Rere, harus pasti nih. Hmm, biar pasti kita tanya aja yuk sama Bu Agustin Gita. Ayo, nanti kita tanya sama Bu Agustin sama Bu Hani ya. Iya, yuk. Pertanyaan yang ke-58 dari Katekismus. Apa yang dimaksud beriman kepada Kristus? Apa ya yang dimaksud beriman kepada Kristus? Tadi Rere Gita, Bu Hani cerita mereka mau pergi berlibur. Asik, Rere Gita mau berlibur. Iya, asik deh. Naik pesawat tuh Bu Agustin. Nah, seperti itu juga beriman kepada Kristus. Seperti Rere Gita yang beriman kepada pilot itu yang akan membawa mereka sampai kepada tujuan. Nah, kita dengan percaya kepada Yesus saja, kita baru mendapatkan keselamatan. Loh, tadi tuh Rere Gita kan mau naik pesawat. Dia itu percaya aja bahwa dia akan nyampe. Padahal dia gak kenal loh sama pilotnya. Nah, ya begitu memang. Nah, oleh karena itu yang namanya percaya itu betul-betul menyerahkan diri kepada dia. Nah, berarti kita harus ngerti anak-anak sekalian. Apa yang dimaksud beriman kepada Kristus? Berarti percaya kepada dia saja, kepada Kristus saja untuk mendapatkan keselamatan. Di dalam Yohannes 14.6, Yesus berkata begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi, jalannya Yesus Kristus saja ya, Buhan Nia. Cuma satu jalan saja, hanya percaya kepada Yesus Kristus saja kita akan memperoleh keselamatan. Nah, demikian anak-anak. Jadi, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Gimana Git? Udah jelas belum Git? Kamu pertanyaannya tadi. Wah, jelas banget penjelasannya. Aku jadi lebih paham banget apa yang dimaksud beriman kepada Kristus itu percaya kepada dia saja untuk mendapatkan keselamatan, Reh. Wah, jadi sudah jelas ya Git. Sudah jelas banget. Kamu ada pertanyaan juga enggak? Iya nih, aku juga mau tanya. Dapatkah kamu bertobat dan beriman dengan kekuatanmu sendiri, Git? Wah, kalau ini kita harus bertanya juga nih, Reh. Iya, ayo kita panggil yuk, Git. Ayo. Bu Agustin, Ibu Hani. Pertanyaan berikutnya, dapatkah kamu bertobat dan beriman dengan kekuatanmu sendiri? Bisa enggak tuh dengan kekuatanmu sendiri? Kadang-kadang ya, Bu Hani ya. Kita tahu loh, baca Alkitab itu benar, itu baik. Tapi, kadang-kadang kita enggak taat. Nantuk, ditur. Dulu, Bu Hani kalau waktu belum bertobat, bagaimana? Dulu juga sama. Dulu saya itu kalau baca Alkitab, aduh baca satu pasal aja, enggak habis-habis. Malesnya minta ampun. Karena itu rasanya kita tidak mungkin rasanya bisa baca Alkitab sampai selesai. Iya, jadi anak-anak kita tuh seperti itu. Tahu yang baik, tahu. Tapi kita enggak mau lakukan. Tahu enggak kalau mau ulangan belajar dulu, tahu. Tapi, aduh kita tuh males belajar, kita lebih suka nyontek. Nah, gitu tuh manusia senangnya melakukan apa yang tidak disenangi Tuhan. Kita enggak bisa lah untuk melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Enggak bisa ya, Bu Hani ya? Betul, betul. Jadi gimana dong? Kita sulit dong kalau gitu untuk berbuat baik. Iya, jadi betul-betul hanya karena roh kudus yang memampukan kita, maka kita bisa lakukan yang baik. Kalau tidak, wah yang kita lakukan itu pasti yang dosa, yang jahat. Itu pasti mengecewakan hati Tuhan. Wah, berarti kita tidak perlu putus asa ya, Bu Agustin. Enggak boleh, enggak boleh putus asa. Meskipun kita tahu kita itu enggak bisa melakukannya sendiri, kita percaya bahwa roh kudus lah yang memampukan kita. Jadi, dapatkah kamu bertobat dan beriman dengan kekuatanmu sendiri? Jawabannya, tidak. Sama sekali enggak bisa. Kita tidak mampu melakukan kebaikan apapun, kecuali roh kudus memampukan kita. Begitu anak-anak sekalian? Rereh, iya gimana? Sudah jelas belum tadi dijelaskan sama Bu Hani sama Bu Agustin? Iya, jelas banget Gid. Jadi, aku itu tidak mampu melakukan kebaikan apapun, kecuali roh kudus yang memampukan aku Gid. Wah, berarti roh kudus ya yang menolong kita. Tapi, bagaimana kah ya kita bisa mendapatkan pertolongan roh kudus, Rereh? Waduh, gimana ya Gid? Aku kok jadi bingung lagi ya. Wah, kayaknya kita perlu tanya lagi nih sama Bu Hani sama Bu Agustin. Iya, betul-betul. Ayo, ayo Gid. Ayo, ayo. Pertanyaan berikutnya dari Rereh dan Gita nih, tadi katanya, bagaimanakah kamu bisa mendapatkan pertolongan roh kudus? Bagaimana Bu Hani caranya kita mendapatkan pertolongan roh kudus? Allah itu akan mengaruniakan roh kudusnya kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Berarti, kita tidak boleh putus asa ya? Betul. Seringkali kita kan waktu malas baca Alkitab, berarti... Berarti itu sebagai tanda kita berdoa kepada Tuhan untuk kita meminta roh kudus itu menolong kita. Ya, supaya kita dimampukan untuk misalnya baca Alkitab ataupun kita belajar yang rajin. Jadi, jangan khawatir anak-anak. Waktu kamu rasa aduh males nih. Pendoa, minta roh kudus memberikan kemampuan itu. Karena Allah sudah mengaruniakan roh kudus kepada kita sekalian. Jadi anak-anak, pada saat kamu percaya kepada Yesus, Allah itu memberikan hadiah terbaik yang tidak akan diberikan oleh siapapun juga. Wah, hadiah apa itu? Nah, hadiah itu tidak bisa dibeli dengan uang atau apapun juga. Hadiah ini hanya diberikan pada saat kamu percaya kepada Yesus Kristus. Wah, itu pasti roh kudus. Iya, ala roh kudus yang terus memberikan kemampuan kepada kita untuk kita lakukan yang benar, lakukan yang taat. Nah, roh kudus adalah... Adalah ala yang tidak kelihatan. Nah, roh kudus ini akan menolong kamu. Terutama untuk meninggalkan dosa. Lalu yang kedua, untuk belajar Alkitab. Lalu untuk kamu berdoa. Dan yang paling penting adalah roh kudus juga akan menolong kamu. Untuk bercerita. Bersaksi kepada teman-teman. Tentang Yesus kepada teman-temanmu. Nah, anak-anak, jadi roh kudus menyertai kita, mendorong kita, memampukan kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Dan jangan lupa, kamu didorong juga untuk memberitahu kepada teman-teman lain tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi, roh kudus memberikan kemampuan itu. Jangan khawatir ya, anak-anak. Jadi, bagaimana kamu bisa mendapatkan pertolongan roh kudus? Allah yang mengaruniakan roh kudus kepadamu. Oke, anak-anak. Nah, di dalam Yeheskel 36, ayat 26-27 mengatakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wah, ini berita yang sangat baik, Bu Hani. Betul. Sangat menyukakan hati. Karena pada waktu kita merasa tidak mampu meninggalkan dosa-dosa kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Untuk meminta Tuhan mengaruniakan roh kudus kepada kita. Sehingga kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Ya anak-anak sekalian, maka kamu yang sudah diberikan hati yang baru. Kiranya kamu terus hidup mengikuti apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Mentaati Tuhan dan firmannya melakukannya di dalam hidupmu. Baik anak-anak, sampai jumpa ya di dalam Belkata selanjutnya.